assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan radar 05 saya ingin membuat power supply regulator 5A dengan menggunakan LM317 dengan menggunakan buah-buah potensiometer satu untuk perubahan tegangan kasar satunya lagi untuk perubahan tegangan halus dan potensiometernya akan saya pasang di sini head sync powernya nanti saja kita lihat Oke sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila kalian imber langan secara gratis klik yang berlambang lonceng saya gambar saja rangkaian sederhananya ini LM317 menurut spesifikasi dapat merubah tegangan mulai dari 1,25 volt sampai 32 volt dan akan saya buat 5 ampere ini LM317 dan ini transistornya resistor output basisnya ke output LM317 pin kaki-kakinya dari kaki LM pin 3 1 dan 2 jangan sampai salah kemudian input LM ke kolektor dan input DC nanti saya gunakan sekitar 35 volt DC kemudian kaki-1 LM ada dua buah potensiometer 5 kilo dan 500 ohm kemudian resistor dari kaki-1 ke kaki-2 LM nilainya sekitar nilainya saya gunakan 220 bom saja air yang saya gunakan yang ada saja saya menggunakan 1.2 volt saya paralel lima buah sederhana bukan transistornya 3055 oke sudah saya solder tidak perlu saya tunjukkan ini LM317 nya ini potensiometer 5 kilo ohm dan ini potensiometer 500 ohm untuk potensiometer pengatur tegangan halus saya gunakan yang ada saja saya potensiometer 4K7 yang saya paralel dengan resistor 470 ohm dan ini transistor 3055 nya dan ini resistor yang sudah saya paralel Oke kita coba saja ini inputnya saya nyalakan ya tegangan input terbaca 37.5 volt kalian perhatikan tegangan terkecilnya perhatikan terbaca di bawah satu volt mantap bukan beban balbnya 10 watt 12 volt jadi saya atur dahulu tegangan outputnya jadi 12 volt dan kalian perhatikan bila menggunakan dua buah potensiometer tegangan dapat kita atur sampai dua angka di belakang koma seperti ini pas 12 volt kemudian meter saya rubah dahulu untuk pengukur arus output saya rakit dahulu oke ini pengukur suhu transistor dan ini sensornya saya jepit saja ini pengukur arus jadi agar dapat digunakan sampai 5 ampere kalian harus menggunakan versi yang bagus dan transistor yang asli yang pasti dengan rangkaian ini pada LM tidak perlu hadsing lagi oke saya nyalakan batnya pada transistor memang panas sudah saya coba sampai 100000 celsius jadi transistor wajib kalian dulu yang asli atau kalian dengan paralel cara pasangnya oke sekian praktek saya mengenai ini terima kasih telah berkundung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati